wakana adamu alaihi salatu wassalam yatakallamu bilugati surya niyati bahkan beliau sebat duruddin Ahmad al-aini mengatakan dalam kitab Audatul Qari Nabi Adam itu berbicara dengan bahasa surya ni wakadhalika awladuhu minal anbiya'i wawairihim begitu juga putra-putanya Nabi Adam waira Anna Ibrahim alaih salatu wassalam hawwalat lugatuhu ila Ibraniyah hina ambalanahur ayil furan kecuali di masa Ibrahim ketika Nabi Ibrahim melintasi sungai Efrat dikejar oleh Raja Namrud dan pasukannya baru Allah merubah bahasa Nabi Ibrahim dari surya ni kepada Ibrani itulah maknanya pada saat ini Indonesia ini didoakan berbagai daerah dengan kalimat inna rahmatan Indonesia inna rahmatan fima Allah inna rahmatan makkah Madinah dan yang hebatnya dalam ungkapan doa tersebut cuma tiga negara yang disebut makkah Madinah Indonesia nggak sadar mereka kalau kita pahami secara keilmuan lebih dalam kenapa kau di dalam rantai doa yang Wamakoli ini cuman tiga negara yang disebut oleh Abu Ya ada apa dengan Indonesia ketika Abu Ya Mama Gupta mengatakan bahasa surya ni itu adalah bahasa yang pertama maka kadang-kadang saya juga agak agak aneh juga kok bisa-bisanya mereka mempreming ini agama jadi agama surya ni kesannya Abu 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 ini adalah agamanya sesat agama baru katanya ajarannya gara-gara Abu Ya menyampaikan tentang bahasa surya ni padahal kalau kita mau sadar dan kita mencari referensi yang banyak saya kira di pesantri itu sudah banyak yang mengkaji contoh ketika Abah Gufran ini mengatakan bahasa surya ni ini adalah bahasa pertama kali yang digunakan dari Nabi Adam harusnya nih orang yang suka manakibat ya orang yang suka manakibat berarti mereka ikut pada 21 kodir jelani tinggal dibuka saja dalam kitab utauhid dalam kitab Fahun Rabbani muka parais ditampilkan Paris di layar kitab utauhid kita butauhid ya dulu kan-kan terus-terus nah itu di besarnya layarnya nggak apa-apa wajah saya ditutup nggak apa-apa ke tengahin biar orang baca gitu maksudnya jangan sampai ada premis seakan-akan ini adalah ajaran baru itu ada di kitab Tauhid disitu ada tuh kelihatan nggak nah awalumaya takallamu Adamu alaihi salam bisurya niyati kan begitu artinya yang menyampaikan bahwa bahasa pertama yang digunakan Nabi Adam ini bukan Abah Gupronto kadang saya kader juga yang pangkatnya doktoral yang mereka sebenarnya lebih tinggi pangkatnya pernah ngaji di yang ada di Hadromaut ngajinya bahkan di Umbul Kuro yang ngajinya kemudian di mana Al-Ahzhar masa tidak tahu sejarah ini kan begitu dan itu nyata-nyata ada dalam kitab fathur Rabbani karyatwa sabukol dirijai lari bahkan wajah sabun nasu yaum al-qiyamati bi-surya niyah nanti dihisap manusia ini juga menggunakan bahasa surya ni faidah daqalul jannah tatakallamu bilu biar wabi ati dilugati muhammadin sallallahu alaihi wasallam baru ketika memang masuk surga penghuni surga membacanya dengan bahasa Arab bahkan kemarin sampai ada yang tanya dari beberapa Gus lah ada yang sempat telepon sama Gus video call saya jawab begini Gus dengan pernah belajar kita bayi juri ada yang nanya itu referensi dari mana usaha katanya kok Abah ngomong di kuburan nanti ditanya dengan bahasa surya ni kita akan tahu dalam hadis nabi dengan bahasa Arab Abah guburan bukan nabi ada kesan seperti itu anda aja menggirikan opininya saya bilang eh dalam hal bahasa ini ikhtilaf ulama dan ini bukan masalah akidah boleh saja percaya boleh juga tidak dan tidak akan menjadikan dosamu bukan begitu coba dibuka yang wamin aji bidang kita bayi juri bayi juri yang wamin aji bima tarol aina ini terus terus sengaja kenapa saya tampilkan seperti ini maksudnya biar kadang ada-ada yang nyebut wah ini madalil ngawur bukan-bukan terus udah tak kirimu tadi nah coba itu bisa dibaca tuh itu di dalam kitab bayi juri kita bersolah jilid pertama karena dua jilid ya di babu maya ta'al laku bil mayid artinya kalau abu ya guburan itu mengatakan dalam kubur nanti ditanya bahasa surya nih nggak usah protes protes aja sama imam yang pernah berpatu lebih dahuluan nyatanya imam-imam dulu aja tidak ada yang protes kepada sejala ludin asuyuti imam-imam dulu seh nawawi juga nggak protes kok sama seh ibrahim al-bayi juri artinya ini masalah ikhtilaf dalam hal ini coba lihat kita baca ya di situ ada wa yus'alani fi ahadi bilugopi al-bayi juri ya waqila bisuryani walidari kakola asuyuti wa min aji di matal al-aynani anna su'al al-qabri bisuryani sebelumnya ada kalimat begini saya ibrahim al-bayi juri menurut kau yang sohih pertanyaan di dalam kubur ini tergantung dialek umatnya berarti kan yang disampaikan merebuka itu juga masih ikhtilaf ulama menggunakan bahasa Arab makanya ada guyonan dulu pernah al-marhum al-marhum eh haji endang mustafa nih ayahnya abu ya kan dulu sempet deket waktu di surabaya ngomong begini sama teman-teman saya mah kalau meninggal nggak mau di jawa ah katanya karena nggak bisa jawab nggak bisa bahasa jawa takut ditanya malaikat bahasa jawa nggak bisa jawab katanya pengen di bandung aja meninggalnya ya alhamdulillah di bandung juga meninggalnya bos itu kan bahasa kayak guyonan tapi hal ini sesuai dengan referensi wa min aji di matal al-aynani anna su'al al-qabri bisuryani kata sejalaludin asuyuti sesuatu yang membuat penglihatanku terkagum kabung ternyata apa pertanyaan di dalam kubur menggunakan bahasa suryani dan beliau bukan sendiri yang mengatakan aftabidaka shaykhun al-bulkini bahkan hal ini pernah disampaikan oleh guru saya yang benar shaykhun al-bulkini wa su'alu ala arba'i kalimatin ala qawul bi anu asuryani bahkan seibrim al-bayyuri sampai mensyari begini empat kalimat bahasa suryani itu adalah atrehin atrehin karihin salihin sampai ditulis dengan abjad arab loh dan itu nggak ada bedanya sama dengan merabuka sama sama artinya pertanyaan ini disampaikan juga oleh seh jalaludin asuyuti disampaikan juga oleh seh bulkini bahkan seh ibrahim al-bayyuri ini kan repot karena mungkin tidak pernah ada yang menjelaskan seperti ini rame-rame membuat framing unik akidahnya bukan nahdiya benar nahdiya itu akidahnya adalah as'ariyah maturidiyah kadang-kadang kalau kita mau tanya sama orang yang jendenganku ngerti nggak? antum-antum itu ngerti nggak? as'ariyah maturidiyah itu kan begitu bahkan di dalam kitab umdatul qori nah ini coba lihat tuh ini saya di slide cepet aja ya paling atas nih artinya referensi ini kuat gitu loh makanya coba kalau mau kesini terus bawahnya terus 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 itu halaman 96 itu 97 ya yang 96-nya yang 96-nya dulu yang 96-nya nah itu coba lihat itu di barisan keberapa tuh disitu ada sejarah dimana termasuk kitab-kitab samawi yang Allah turunkan ini bahasanya itu berbeda pendapat para ulama dalam kitab umdatul qori karya Syedbadruddin Syedbadruddin ini sejaman dengan Ibnu Hajar al-askolani dan Ibnu Hajar al-askolani dengan Syedbadruddin sering ikhtilaf berbeda pandangan dalam hal Furu'iyah gitu loh dan beliau kalem-kalem saja tidak menjadi musuh kan begitu disitu lihat saya bacakan ya saya bacakan sepintas yang disampaikan oleh Waqola Muhammad bin Jarir inna mana toko Ibrahim u alaih salatu wassalam bil ibraniyah hina abaran nahrafal minan namrudin kita tahu di dalam kitab umdatul qori dicatat dari mulai zaman Nabi Adam kepada zaman Nabi Ibrahim itu masih menggunakan bahasa Suriyani utuh tapi ketika di zaman Nabi Ibrahim itu ada perubahan bahasa dari Suriyani kepada Ibrani sejak kapan dijelaskan perubahan bahasanya itu yaitu ketika Nabi Ibrahim dikejar oleh Raja Nam namrud bagaimana ceritanya saya baca sedikit ya wakotkanaan namrudu qolalilladina arsalahum khalfahu ida wajatum fatan nyatakallamu bis Suriyani yaitu farudduhu kata Raja Namrud wahai prajurit cari yang namanya Ibrahim kalau kamu nanti menemukan seorang laki-laki yang berbahasa Suriyani tangkap itu Ibrahim gitu akhirnya ketika prajuritnya Raja Namrud falamak adrokuhu artinya papa sang ketemu sama Ibrahim akhirnya istantokuhu mereka bertanya kepada Ibrahim pakai menggunakan bahasa gitu kan karena Allah tahu itu adalah orang yang jahat prajuritnya Namrud yang akan mencelakai Ibrahim kemudian maka Allah merubah risa-risanya Nabi Ibrahim yang asalnya Suriyani menjadi Ibrani kan begitu makanya disebut Ibraniyah Ibraniyah ini dari kata Abarnahro minanam berut beliau dikejar di sungai Efra makanya Ibraniyah ini dari kata Abarnahro Faram minanam Namrud itu Allah yang berubah coba kalau belum tentu yang lain kita dibelajari nah ini orang yang mengatakan Abu Yama Mabufron itu gak bisa baca kitab nyatanya kita yang disini bisa menjelaskan sedemikian rupa kalau bukan didikan dari Abu Yama Mabufron ya gak mungkin walaupun ini kitab ini mahal 25 jenit harganya juga lumayan lumayan kan begitu ya terus lanjut apa bagus masih panjang ini jenitnya pokoknya kalau yang mau beli beli kitab Umdatul Qari karya Seh Badruddin Ahmad Al Aini beliau satu zaman dengan Seh Ibn Hajar ala sekolah nih yang repotnya kan begitu kita harusnya mencontoh ya kadang ada juga kan dari keren Mbak Alawi yang gak suka dengan Suriyani wah itu melebihi Nabi padahal ada Pak dalam salah satu kitab majmuk ini baru aja tadi malam saya dapat bocoran dari Abu Yama Mabufroni Masya Allah ya tapi besok kalau ditampilkan takut-takut di ini juga saya sudah baca beberapa lembarnya itu salah satu karya dari kalau disitu kan tidak menggunakan Habib Sayyid Sayyid Abdullah Al Idrus ini kan cerita dari aurat-aurat dotipnya itu ada padahal kalau gitu itu Asma Suriyani itu ditulis disini disitu ada juga artinya nukilan-nukilan dari jal-jalut itu ada supaya kita kasabnya dimudahkan gitu kan fabariklana fi jam'i kasbina wahullah ukudal usriyayuhin dirmakot artinya ketika ada orang yang mengharamkan hal tersebut Asma Suriyani loh jauh-jauh hari itu termasuk Habib Abdul Al Idrus yang dalam kitab majmuk itu itu adalah Sultanul Imamil Habib gelarnya itu adalah pemimpinnya para habaib pada waktu itu maka saya heran ketika ada orang yang mengkater wah unik ini benci Abu Yama Mabufron ini loh dulu ngapun dan di Surabaya ini ceritanya kemana-mana nih ada salah satu Habib yang marganya Ali Idrus pas tetangga dengan pondok unik beliau itu Masya Allah dekat dengan para santri juga bahkan istrinya mau wafatnya itu ketika nazah itu minta doanya sama Abu Frongus giliran beliau sudah wafat anaknya Masya Allah Allah nah itu polongok ini kan luar biasa tidak apa ketika ada orang yang menganggap istilahnya benci dan sebagainya tidak artinya karena kita menyampaikan secara ilmiah jawablah kalau memang itu salah dengan ilmi ilmiah bukan dengan Sibabul Mu'min Fesuqo dengan mencaci itu ya lanjut terus disini juga dijelaskan lanjutlah yang halaman 97 nya terakhirlah ini beli sendiri ajalah kalau sudah dibaca beli sendiri aja halaman 97 nya yang barusan atasnya nah itu kalau sekarang kan ada-ada aja ini zaman sekarang itu ngeri zaman fitnah katanya ajaran sesat bermunculan tapi benar kita ini orang-orang yang tersesat tersesat di dalam kebenaran amin Allahumma amin wakana adamu alaihi salatu wassalam yatakallamu bilugati surya niyati bahkan beliau sebat duruddin Ahmad alaini mengatakan dalam kitab umdatul qari nabi adam itu berbicara dengan bahasa surya ni wakadhalika awladuhu minal anbiya'i wawairihim begitu juga putra-puternya nabi Adam wairu anna ibrahim alaih salatu wassalam hawwalat lugatuhu ila ibraniyah hina ambalan nahru ayil furad kecuali di masa ibrahim ketika nabi ibrahim melintasi sungai efrak dikejar oleh raja namrud dan pasukannya baru Allah merubah bahasa nabi ibrahim dari surya ni kepada ibrani 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 yah abbalan nahru al furad itulah maknanya begitu terus kamadha karna wawairu bin ismail alaih salatu wassalam fa innahu kanayatakallamu bilugatil arabiyyah faqilah nah begitu juga nabi ismail putranya beliau sudah menggunakan bahasa arab ya dan juga dikatakan bahkan bahkan semua orang yang pertama kali mencatat kitab dengan bahasa arab bahasa surya ni ibrani dan bahasa lain yaitu semuanya nabi adam dan ini terjadi dan bahkan semua bahasa ini dikuasai oleh nabi adam dan bila mencatat bahasa surya ni dicatat di tanah yang sudah dibakar jadi di tanah dicatat tuh ini bahasa ibrani bahasa apa saja dikatakan semua bahasa itu ditulis oleh nabi adam ini sejarahnya nah ketika terjadi banjir bandang tsunami besar gitu maksudnya ketika bumi ini sudah hancur waktu itu maka kitab-kitab yang pernah ditulis oleh nabi adam dengan beberapa bahasa ini berserahkan dan setiap daerah itu mendapatkan kitabnya masing-masing dengan bahasanya masing-masing maka gak jauh kita di sunda ada sunda wewitan kemudian di jawanya ada kawi semuanya bersumber dari nabi adam karena beliau dicatat dibukukan sama beliau begitu nah terus ya terus kemudian nah kalau perkembangan bahasa arab itu dari zaman nabi ismail karena pada waktu itu nabi ismail menikah dengan seorang perempuan dari qabilah julhum qabilah julhum ini adalah qabilah yang ada dari yaman dan ini nanti menjadi asal mulanya musta'ribah bukan aribah bukan arab asli jadi musta'ribah itu arah pendata jadi ada aribah ada musta'ribah nah dari pernikahannya qabilah julhum namanya ri'lah istrinya nabi ismail itu dinikahilah oleh nabi ismail bahkan setelah menikah dengan nabi ismail dari qabilah julhum yang bernama sayyidah ri'lah qabilah julhum ini dipersilahkan untuk menempati makkah itu sampai 300 tahun tapi walaupun lama 300 tahun apa yang terjadi nah lagi-lagi fakta sejarah ini kadang-kadang menyakit menyakitkan 300 tahun lamanya menguasai mekah qabilah julhum mereka melakukan sesuatu yang berlebihan sampai sumber mata air jam-jam oleh mereka dipendam ditutup bahkan barang-barang yang hak milik di makatul mekar romah itu diambil oleh mereka sehingga selama 300 tahun 3 abad qabilah julhum ini menempati makkah terusirlah qabilah julhum kembali lagi ke negara asal asalnya yaman ini sejarah maksudnya kita kalau gini disebut pembenci ya enggak lah kita ini hanya mengurai sejarah ri'lah ya jadi itu mulai perkembangan bahasa Arab jadi mulai nabi ismail setelah menikah dengan ri'lah dari qabilah julhum yang berasal dari yaman namanya ri'lah nah inilah sejarah ya jadi saya harap begini kita yang agak cerdas-cerdas saja ya yang cerdas yang nalang itu bener-bener jangan ketika kemudian ada sesuatu yang dipreming akhirnya menghujat yang lain-lain macam-macam kita ini tidak pernah istilahnya apa namanya menghujat personal orang enggak pernah dan kita pernah menyampaikan siapapun itu bukan hanya bagi kalangan klien Mbak Alawi mau Kiai mau Gus mau Lora siapapun sekaligus itu saja siapa saja lah ketika memang ini menyerah aturan agama dan kemudian memang tidak tidak pas dengan bangsa kita aturan negara kita ya harus kita lurus luruskan itu namanya wa tawassobil hakti wa tawassobis sober terima kasih